Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke video kali ini saya akan mereview Bur tangan yang baru saja saya beli yaitu Modern M2130B Ini bur 13 mili ya Harganya Rp 315.000 ini saya membelinya Nah kenapa saya sampai membeli bur ini Karena bur yang saya miliki Magtech ini Cuma bisa pulak balik saja ya Tidak ada fitur impact drillnya atau untuk mengebur temboknya Jadi kalau saya mendapat job membuat kanopi itu selalu kesusahan dalam membuat lubang untuk memasang dinabolnya Nah berhubung dana saya mepet maka saya jatuhkan pilihan saya ke Bur modern ini Selain harganya murah juga spare partnya cukup mudah Karena banyak sekali di pasaran Oke langsung saja kita buka boxnya Dan isinya banyak sekali ternyata kita dapat Sebelas matabur ini matabur kayu dan matabur tembok Ini buku panduan dan buku garansi Sayang sekali tidak ada cadangan carbon brush ya Saya membeli bur ini di toko offline ya bukan di online Dan tidak mendapatkan garansi Saya tanya katanya memang kalau modern tidak mendapat garansi Tapi kartu garansinya kok ada itu yang bikin saya bingung Nah ini bonus berikutnya yaitu kita dapat dua sarung tangan Lumayan buat pengaman Lalu ada satu buah obeng gula balik ini ya Bisa main dan bisa plus Oke kita simpan dulu Lanjut kita dapat juga ini meteran-meteran kecil Panjangnya 3 meter dan lebarnya 1,25 cm Dan ada juga cutter ini banyak juga ternyata bonusnya Lalu ada ini pensil para tukang ini Nah lalu selanjutnya ada visor Ini untuk menempelkan sesuatu ke tembok pakai visor Ini sayangnya tidak ada segupnya Lalu ini ada gerinda dalam ini ya Biasanya untuk mata tuner nih Untuk mengerinda di bagian dalam-dalam yang tidak bisa dijangkau gerinda Pakainya itu Dan ini ada handle dan pengukur kedalaman bur ya Kalau kita mau mengebur dan harus ada batasan kedalamannya Pakainya ini Dipasangkan di handle seperti ini Nah lalu dikencangkan Jika kita mau mengebur misal 10 cm tinggal diatur di angka yang 10 Tinggal diatur seperti ini dimajukan dan dimunutkan saja Oke yang terakhir yaitu unitnya Nah kita buka Warnanya hijau Cukup menarik ini ya kalau dipandang secara tampilan Dan untuk spesifikasinya sebagai berikut ini Wattnya 550 dan RPMnya 2600 Dan untuk kepala burnya ini 13 mili Jenisnya ada skrup di dalamnya untuk penggantian kepala burnya Dan secara bahan cover ini agak enteng kalau menurut saya Ini kalau dibandingkan dengan magtek saya ini Lebih padat magteknya malah Yang memang beda lah Yang satu harga 350 cuma dapat bur saja Yang modern ini 315 dapat satu paket seperti ini Dan untuk fitur impactnya seperti ini Tinggal di tekan saja untuk pemindahan versi drill dan versi impact Dan satu lagi ini fitur yang cukup menarik ini ya Ada water passnya ini Sepertinya bur ini memang didesain untuk para tukang bangunan dan tukang kayu memang Untuk kuncinya ada di sini Kita pasang lagi saja Dan untuk kabelnya standar ya Panjangnya sekitar 1 meter Normal lah Seperti bur pada umumnya merk-merk lain Dan untuk pemindahan putaran ke kanan atau ke kirinya Ada di sini seperti magtek saya tadi Dan fitur terakhir yang paling menarik buat saya yaitu Ini ada saklar hitam kecil ini di bagian tengah Ini fungsinya untuk variable speed Saklar bur ini kan sebenarnya sudah variable speed Tapi kenapa kalau dipasang seperti ini Dan setelah saya pelajari Ternyata dia bertujuan untuk mengelok bur ini Di putaran berapapun ya Jadi saat kita butuh putaran rendah di lock bisa Biasanya kan bur bisa di lock hanya pada kecepatan tinggi Oke Kita coba tes hidup Coba kita dengarkan suaranya di maksimal speed Nah seperti ini Nah seperti inilah suaranya Sesuai harga lah kalau menurut saya Nah kita coba pada putaran yang lebih rendah Nah tinggal diputar ke kiri seperti ini Nah bisa didengarkan suaranya Dan kita coba untuk speed yang paling rendah ini ya Diputar ke kiri Nah seperti ini Pelan sekali putarannya Jadi Dia cukup membantu untuk beberapa pekerjaan yang Butuh kecepatan rendah Nah sekarang akan saya contohkan ini untuk Sistem locknya ya Biasanya bur lain kan Kalau di lock Hanya bisa pada putaran tinggi seperti ini Ini Tapi kalau bur ini Bisa di lock pada kecepatan yang sangat rendah Nah ini saya contohkan Nah jadi ini bisa dibuatkan dudukan di meja Lalu kita bisa manfaatkan untuk memulai Nanti next video lah kita manfaatkan Buat memulai sepul ini Oke kita coba matabur bawaannya Apakah oke Saya coba untuk melubangi kayu ini Dan ternyata Tumpul saudara-saudara Setelah saya buka ini ternyata memang Tumpul ya Entah ini memang seperti ini Atau harus kita asah dahulu Oke kita coba dengan matabur saya sendiri saja Oke aman Performanya normal Lalu kita coba untuk Mengebur tembok ya Kita coba pada lantai ini Dan kita pakai Burbawaannya Nah ternyata matabur ini juga Tumpul saudara-saudara Oke Semoga menjadi referensi teman-teman Sebelum membeli Burb ya Semoga bermanfaat Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax